Adam Malik Awards atau AMA adalah penghargaan tahunan dari Kementerian Luar Negeri kepada media masa dan jurnalis yang telah berjasa untuk menyajikan informasi mengenai diplomasi Indonesia kepada masyarakat luas. Diselenggarakan sejak tahun 2002, kategori AMA mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pada tahun 2022, AMA kembali diberikan kepada 6 kategori, yaitu Media Cetak Terbaik Media Online Terbaik Media TV Terbaik Media Radio Terbaik Jurnalis Media Cetak Terbaik Dan Jurnalis Media Online Terbaik Proses penjurian AMA telah dilakukan secara independen, objektif, dan akuntabel oleh Dewan Juri. Keenam Dewan Juri Adam Malik Awards 2022 adalah Profesor Dr. Muhammad Nuh D.I.E. Usman Kansung Esos MSI Duta Besar Siti Nugraha Mauludiah Atal S.D.Pari Dr. Syafiah Muhibad Dr. Nina Mutmainah Nominasi kategori Media Cetak Terbaik adalah Media Indonesia The Jakarta Pulse Kompas Pemenang Adam Malik Awards 2022 kategori Media Cetak Terbaik adalah Kompas Nominasi kategori Media Online Terbaik adalah Tribunnews.com Medcom.id Kompas.com Pemenang Adam Malik Awards 2022 kategori Media Online Terbaik adalah Medcom.id Nominasi kategori Media Televisi Terbaik adalah TVRI Metro TV Kompas TV Pemenang Adam Malik Awards 2022 kategori Media Televisi Terbaik adalah Metro TV Nominasi kategori Media Radio Terbaik adalah MNC Trijaya FM RRI Pro 3 Smart FM Pemenang Adam Malik Awards 2022 kategori Media Radio Terbaik adalah RRI Pro 3 Nominasi kategori Jurnalis Media Cetak Terbaik adalah Muhammad Shamil Koran Sindu Nur Aifani Media Indonesia Dian Septiari The Jakarta Post Pemenang Adam Malik Awards 2022 kategori Jurnalis Media Cetak Terbaik adalah Dian Septiari The Jakarta Post Nominasi kategori Jurnalis Media Cetak Terbaik adalah Marcella Ariesta Marcella Ariesta Medcom.id Larasati Diah Utami Tribunnews.com Willy Haryono Medcom.id Pemenang Adam Malik Awards 2022 kategori Jurnalis Media Online Terbaik adalah Larasati Diah Utami Tribunnews.com Selamat kepada seluruh pemenang Adam Malik Awards 2022 Saya mengundang Yang Mulia dan Bapak Ibu Untuk hadir Melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia A year when we thought there's only struggles and losses A year when we thought the world wouldn't give us a chance The CDC has officially labeled the COVID-19 Delta Variant One of Dangerous Delta Variant Which spreads as easily as chicken parts A year when we thought there's only 50% in a week The CDC has already confirmed the COVID-19 Delta Variant Lonjakan yang pertama maupun yang kedua itu memang mengerikan sih. Sementara jumlah pasien itu nggak kunjung reda gitu. Saya berpikir, apa sih COVID segera berakhir biar suami saya bisa kerja lagi. Tapi sobat ngomong gini, Pak kalau ada uang mak kirimin aja berapa aja buat beli obat gitu. Jangan kan buat dikirim ya, buat bahan abu juga gak ada. Saya memutuskan untuk memperlakukan PPKM darurat khusus di Jawa dan Bani. Permintaan tabung oksigen baru dan pengisian tabung oksigen meningkat terasa. Berapa orang yang mati dari virus, 5 milion globalnya sudah mati. Tetapi kita berpikir dan berpikir kembali. Jadi kita akan mencoba. Perjalanan yang harus kita tempuh sangat luar biasa. Wherever, the journey is far from over. Tri luar negeri Retno Marsudi terpilih menjadi salah satu co-chair Sofax AMC Engagement Group. Masih banyak yang harus kita lakukan. Kita akan terus berjuang untuk pemulihan, untuk perdamaian, dan untuk kemanusiaan. Saudara Indonesia mendapat bantuan penanganan COVID-19 dari Amerika Serikat. Saudara vaksin COVID-19 tiba di Indonesia melalui bandara startup. Karena itu, meskipun kita malu, kami curi. Kita berjalan. Pencapaian vaksinasi Menduduki peringkat 5 teratas dunia Negara dengan capaian vaksinasi Tertinggi jumlah pasien COVID-19 Yang dirawat di rumah sakit terus mengalami COVID-19 mingguan terus menunjukkan perbaikan That even as we stumbled we persevered That even as we feared we inspired Dan demokrasi, stabilitas, perdamaian di Myanmar Harus segera dikembalikan I'm here today to fight for justice for the Palestinian people Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim Dunia sudah mulai beranjak kulit dari pandemi It is now my great pleasure to hand over the G20 presidency To President Widodo Recover And become stronger So we did And so we will Recover together Recover stronger Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Pimpinan dan Anggota Komisi 1 DPR RI yang kami hormati Para Duta Besar Negara Sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional Para Duta Besar Sesepuh serta seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri Baik di Tanah Air maupun di Luar Negeri Pimpinan Media Masa Rekan-rekan, wartawan, mahasiswa hadirin yang terhormat Pertama-tama saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022 Semoga di Tahun 2022 dunia dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat Recover together, recover stronger Ibu Bapak yang saya hormati Sepanjang 2021 pandemi COVID-19 masih hidup bersama kita Dua varian baru muncul dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi Yaitu varian Delta dan Omikron Di tengah tantangan ini ketimpangan vaksinasi masih cukup besar Hingga pertengahan Desember 2021 Dirjen WHO menyebutkan bahwa 41 negara belum memvaksinasi 10% populasi Dan 98 negara belum mencapai vaksinasi 40% populasi Sesuai target WHO Dampak pandemi sangat dalam kita rasakan Pandemi telah mengerus berbagai capaian SDGs Terutama bagi negara berkembang Lebih dari 100 juta orang tambahan di seluruh dunia Jatuh kembali ke jurang kemiskinan Dan sekitar 800 juta orang menderita kelaparan Selain pandemi, dunia juga dihadapkan pada berbagai tantangan lainnya Seperti konflik dan ketegangan di berbagai belahan dunia Bencana alam, krisis pengungsi, perubahan iklim, dan masih banyak lagi Di tengah berbagai tantangan ini kita melihat rivalitas antara negara besar semakin menajam Rivalitas ini juga terlihat di kawasan Indo-Pasifik Ini menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN Agar kekerasan dapat dihentikan dan demokrasi dapat dipulihkan melalui dialog yang inklusif Soliditas ASEAN harus terus diperkuat ASEAN harus terus melanjutkan kerjanya untuk membangun komunitas ASEAN Dan mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang aman, stabil, dan sejahtera Ibu Bapak hadirin sekalian Untuk dunia bisa pulih, kesehatan menjadi agenda utama Untuk itulah diplomasi kesehatan merupakan prioritas Indonesia di tahun 2021 Sepanjang 2021, berbagai langkah diplomasi terus dilakukan Baik secara bilateral, regional, maupun multilateral Pertama tentunya untuk memenuhi kebutuhan vaksin rakyat Indonesia Alhamdulillah, menjelang akhir Desember 2021 Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 270 juta dosis vaksin Kelima terbesar di dunia setelah RRT India, Amerika, dan Brazil Dari semua vaksin yang diterima Indonesia Lebih dari 20,15 persen berasal dari COVAX Maupun dukungan dose sharing negara sahabat Pada 22 Desember 2021 Indonesia telah memenuhi target WHO Melakukan vaksinasi penuh terhadap 40 persen penduduknya Tantangan selanjutnya adalah memenuhi target 70 persen Kedua, Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara Perjuangan ini dibawa Indonesia di semua forum internasional Sebagai salah satu co-chairs COVAX EMC Engagement Group Indonesia ikut bekerja memperjuangkan kesetaraan vaksin Di tengah segala kesulitan dan tantangan Sampai minggu keempat Desember 2021 COVAX Facility telah berhasil menyalurkan vaksin Sejumlah 811 juta dosis Kepada 144 negara dan entitas Kedepannya, COVAX akan terus memperkuat infrastruktur distribusi Logistik dan kapasitas tenaga kesehatan di negara penerima Di tingkat kawasan Sebagai Ketua Badan Sektor Kerjasama Kesehatan ASEAN untuk 2020-2021 Indonesia memimpin dan mendorong berbagai inisiatif ASEAN Dalam mengatasi pandemi Dan memperkuat mekanisme ketahanan kesehatan kawasan Ibu Bapak yang saya hormati Untuk tahun 2022 Diplomasi kesehatan akan terus menjadi salah satu prioritas Indonesia Pandemi COVID-19 mengajarkan kita Untuk memperbaiki ketahanan kesehatan nasional dan global Kerjasama jangka panjang diperlukan Termasuk untuk memperkuat infrastruktur kesehatan nasional Maupun distribusi kesehatan Baik obat-obatan maupun vaksin Indonesia harus mampu memproduksi vaksin sendiri Dan dapat menjadi hub produksi vaksin di kawasan Indonesia harus mampu membuat obat sendiri Dan memenuhi bahan baku obat Pengembangan riset dan jejaring manufaktur vaksin Juga terus didorong Termasuk melalui CEPI Di tingkat global Arsitektur kesehatan dunia harus diperkuat Agar dunia lebih siap menghadapi ancaman pandemi ke depan Penguatan arsitektur kesehatan global Menjadi salah satu prioritas keketuaan Indonesia pada G20 Indonesia akan terus mendorong penguatan peran sentral WHO Dalam mengkoordinasikan aksi global di bidang kesehatan Indonesia juga menilai pentingnya sebuah pandemic treaty yang baru Agar dunia lebih siap menghadapi pandemi Indonesia siap berkontribusi secara konstruktif Dalam proses negosiasi pandemic treaty tersebut Mekanisme baru pendanaan kesehatan bagi negara berkembang Juga harus dibentuk Ibu Bapak yang saya hormati Sepanjang 2021 Diplomasi ekonomi juga terus diperkuat Upaya pemulihan ekonomi Dilakukan tanpa mengorbankan aspek kesehatan Penting pula untuk ditekankan Bahwa upaya pemulihan ekonomi Juga dilakukan dengan memperhatikan lingkungan hidup dan SDGs Pertama, Diplomasi Indonesia bekerja untuk membentuk Travel Corridor Arrangement atau TCE Dengan tujuan pemulihan perjalanan lintas batas yang aman Saling pengakuan sertifikat vaksinasi Dan interoperabilitas platform juga terus dijajaki Pembahasan intensif sedang dilakukan dengan Malaysia, Singapura, Arab Saudi, India, Australia, UAE, Turki, Belanda, Serbia, Hongaria, Ukraina, Kazakhstan, dan Uni Eropa Kedua, memperluas akses pasar Serta promosi dan perlindungan investasi Antara lain dilakukan melalui Dimulainya perundingan CEPA dengan UAE Dan peluncuran CEPA dengan Kanada dan Mercosur Serta FTA ASEAN-Kanada Kita juga berhasil menyelesaikan perundingan Perjanjian Investasi Bilateral dengan Swiss Mulai berlakunya CEPA Indonesia dengan FTA Sabtu November 2021 Selain itu kita juga menyelenggarakan Sejumlah temu bisnis hybrid Seperti Indonesia, Latin America, and the Caribbean Business Forum yang ketiga Dengan transaksi dan potensi bisnis 1,23 triliun rupiah Indonesia Central and Eastern Europe Business Forum 2021 Dengan transaksi bisnis senilai 44 miliar rupiah Indonesia juga berpartisipasi pada Dubai Expo 2020 Dan komitmen investasi saat kunjungan presiden Di UAE sebesar US Dollar 44,6 miliar Diplomasi yang kita jalankan juga memperkokoh Strategic presence outbound investment BUMN dan swasta Indonesia Di luar negeri Antara lain melalui program BUMN Go Global Kita juga memperkuat industri strategis Indonesia Seperti bidang kesehatan, bahan baku obat, industri pertahanan, petrokimia, maupun energi terbarukan Diplomasi juga digerakkan untuk memperjuangkan fair treatment bagi komoditas Indonesia Termasuk kelapasan Ketiga, diplomasi melakukan penguatan ekonomi digital Ekonomi kreatif dan ekonomi hijau Antara lain melalui penyelenggaraan ASEAN Creative Economy Business Forum Dalam kerangka ASEAN Comprehensive Recovery Framework Promosi investasi ekonomi hijau dan transisi energi Kita lakukan bersama pelaku bisnis Inggris Di sela pertemuan COP26 di Glasgow Yang menghasilkan komitmen investasi 9,29 miliar US Dollar Komitmen pendanaan proyek transisi energi Juga kita peroleh dari pemerintah Perancis Senilai 500 juta euro Di bidang diplomasi ekonomi yang keempat Diplomasi juga digerakkan untuk memperkuat kebijakan Pacific Elevation Deep Pacific Antara lain melalui penyelenggaraan Virtual Second Pacific Exposition Pada Oktober 2021 Yang dikunjungi lebih dari 11 ribu orang Dengan transaksi perdagangan senilai 104 juta dolar Amerika Serikat Kelima, penguatan kerjasama pembangunan Melalui dukungan hibah kepada 11 negara sahabat Yaitu Afghanistan, Antigua dan Barbuda India, Madagaskar, Mozambique, Palau, Suriname, Timor Leste, PNG, Zimbabwe, dan St. Vincent and the Grenadines Dengan fokus kerjasama pada pemberdayaan perempuan Peningkatan digital literasi UMKM Pemanfaatan teknologi pertanian Dan mitigasi dampak perubahan iklim Ibu Bapak yang saya hormati Untuk tahun 2022 Upaya pemulihan ekonomi global Diperkirakan masih banyak menghadapi berbagai tantangan Pelaksanaan diplomasi ekonomi akan terus diperkuat Antara lain melalui penguatan akses produk industri strategis nasional Seperti kesehatan, perkereta apian, industri pertahanan, perkapalan, kekawasan Asia, Timur Tengah, dan Afrika Kita juga akan menyelenggarakan Pacific Forum for Development Guna meningkatkan kerjasama pembangunan di Pasifik secara lebih terstruktur Kemudian meningkatkan engagement dengan para investor di luar negeri Guna memperkuat kemitraan dengan Sovereign Wealth Fund Indonesia Memperkuat kemitraan guna mendukung transisi energi ekonomi hijau yang lestari juga akan kita lakukan Kemudian melanjutkan upaya mempercepat penyelesaian berbagai perundingan CEPA Antara lain dengan UAE, Uni Eropa, Turki, dan Cili Di tingkat multilateral Diplomasi dijalankan Untuk terus mendorong sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan transparan Ibu Bapak yang saya hormati Pandemi juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi pelindungan WNI Mesin pelindungan terus kita perkuat untuk membantu WNI yang berada di luar negeri Jika di awal 2020 evakuasi Wuhan menghadirkan tantangan yang sangat tinggi Maka di tahun 2021 evakuasi dari Kabul juga memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi Pada tahun 2021 33 orang yang terdiri dari 26 WNI dan 7 WNA dievakuasi dari Kabul Lebih dari 73.000 orang difasilitasi repatriasi termasuk 1.300 ABK Hampir 240.000 bantuan sembako disalurkan 7 WNI dibebaskan dari hukuman mati 4 WNI dibebaskan dari penyanderaan Dan lebih dari 179,3 miliar rupiah hak finansial diselamatkan Fasilitas pemberian vaksin bagi 88.637 WNI diberikan di berbagai kawasan dunia Pemerintah juga memperkuat sistem pelindungan Baik dalam penguatan infrastruktur hingga pembentukan kerjasama bilateral Maupun norm setting di level multilateral untuk tahun 2022 Dengan kompleksitas kasus pelindungan yang tinggi Maka fokus utama diplomasi pelindungan akan diberikan dengan Fokus pertama Percepatan transformasi digital Melalui perkuatan integrated data operating center Untuk mengelola big data tentang pelindungan Kemudian integrasi aplikasi safe travel Dengan aplikasi peduli lindungi Guna meningkatkan rasa aman pada saat WNI berpergian di masa pandemi Kemudian pembangunan data awal pemilih luar negeri Untuk pemilu 2024 Kedua, kita akan meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia pelindungan Melalui pembangunan Indonesian Seafarer Corner di Busan, Korea Selatan Peningkatan kualitas infrastruktur dan tata kelola shelter di perwakilan RI Dan penguatan kapasitas diplomat responsif gender Ketiga, pengembangan kerangka hukum dan kerjasama di tingkat nasional maupun internasional Melalui MOU integrasi sistem informasi antar kementerian lembaga MOU penempatan dan pelindungan PMI Finalisasi guidelines IMO-ILO Untuk penanganan kasus penelantaran pelaut Serta memperkuat standar pelindungan pekerja migran dalam kerangka PBB Ibu Bapak yang saya hormati Para diplomat juga terus bekerja Untuk memperkuat diplomasi kedaulatan Di mana negosiasi perbatasan merupakan salah satu elemen yang penting Di tahun 2021 17 perundingan telah dijalankan Yaitu dengan Filipina, Malaysia, Palau, dan Vietnam Yang menarik untuk dicatat adalah Jumlah negosiasi yang dilakukan selama pandemi Ternyata dua kali lipat dibandingkan tahun 2020 Yang hanya sebanyak tujuh kali Untuk tahun 2022 Upaya akselerasi intensitas perundingan perbatasan Baik darat maupun maritim akan terus ditingkatkan Untuk batas maritim Dengan Malaysia Diharapkan perjanjian batas laut teritorial Di segmen laut Sulawesi Dan segmen selat Malaka bagian selatan Dapat ditandatangan Dengan Palau Perundingan di tingkat tim teknis Untuk garis batas ZEE akan dilanjutkan Dengan target dicapai kesepakatan parsial Dengan Filipina terdapat dua rencana Yaitu memulai perundingan penetapan batas landas kontinen Di tingkat teknis Serta menindaklanjuti kesepakatan Untuk menetapkan batas landas kontinen dan ZEE Dalam dua garis batas yang berbeda Dengan Vietnam Melanjutkan perundingan di tingkat tim teknis Untuk memperoleh kesepakatan garis batas ZEE Ibu Bapak Perundingan-perundingan batas maritim Tentunya selalu didasarkan pada UNCLOS 1982 Secara khusus Saya ingin menekankan satu prinsip Terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia Bahwa Klaim apapun Oleh pihak manapun Harus dilakukan Sesuai dengan hukum internasional Termasuk UNCLOS 1982 Dan Indonesia akan terus menolak Klaim yang tidak memiliki dasar hukum Yang diakui secara internasional Sementara untuk batas darat di tahun 2022 Prioritas akan diberikan antara lain Perundingan dengan Malaysia Menyelesaikan demarkasi Outstanding boundary problems Sektor timur Termasuk Pulau Sebatik Dan dengan Timor Leste Menyelesaikan sisa Dua unresolved segment Sesuai dengan agreed principle Yang telah disepakati 2019 Kedua tim perunding juga sepakat bahwa perundingan batas laut akan dimulai setelah perbatasan darat ini tuntas Ibu bapak hadirin yang saya hormati Selain memperjuangkan kepentingan nasional Diplomasi Indonesia dijalankan untuk berkontribusi Bagi perdamaian dan kemanusiaan di kawasan dan dunia Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih Atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan negara anggota AYORA Selama proses pemilihan Sekjen AYORA yang baru Duta Besar Salman Al-Farizi Telah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal AYORA Untuk masa jabatan 2022-2024 Indonesia berharap AYORA dapat berkontribusi Membangun samudera Hindia yang kuat Yang berkontribusi bagi terciptanya Kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai, dan sejahtera Untuk pelaksanaan diplomasi di kawasan dunia Saya ingin mulai dengan Afganistan Ibu Bapak, menjelang tutup tahun 2021 Saya telah menghadiri sidang luar biasa Menteri Luar Negeri OKI mengenai situasi kemanusiaan di Afganistan Indonesia termasuk inisiator pelaksanaan pertemuan tersebut Mengingat situasi kemanusiaan Afganistan yang semakin memburuk Posisi Indonesia selalu konsisten Ingin melihat Afganistan damai, stabil, dan sejahtera Dalam engagement Indonesia dengan Taliban Indonesia terus mendorong agar janji yang disampaikan Taliban 16 Agustus 2021 dapat dipenuhi Termasuk penghormatan terhadap hak-hak perempuan Atas dorongan Indonesia, sebuah roadmap pemenuhan komitmen Taliban telah dimasukkan Dalam resolusi pertemuan OKI tersebut Di bidang kemanusiaan, Indonesia juga terus berkomitmen untuk berkontribusi Dua pesawat Indonesia akan segera tiba di Afganistan membawa bantuan makanan dan nutrisi bagi rakyat Afganistan Bekerja sama dengan badan-badan PBB Untuk tahun 2022, Indonesia akan melanjutkan fokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan Afganistan Termasuk melalui pemberian piasiswa pendidikan Kedua, mengenai peacekeeping mission Ibu Bapak, partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian tidak pernah surut Saat ini lebih dari 2.800 personel Indonesia bertugas di delapan misi perdamaian PBB Indonesia adalah negara penyumbang pasukan pemeliharaan perdamaian PBB terbesar ketujuh di dunia Naik dari peringkat ke-8 selama 3 tahun terakhir Presentase peacekeepers perempuan Indonesia Naik dari 5,9 persen pada 2020 menjadi 6,7 persen pada 2021 Indonesia juga aktif dalam penyusunan norma dan tata kelola misi perdamaian PBB Indonesia menjadi salah satu ketua Group of Friends on Safety and Security of UN Peacekeeping Yang diluncurkan bulan April 2021 Ini adalah sebuah inisiatif untuk memastikan peningkatan keamanan dan keselamatan peacekeepers Dalam rangka memajukan isu Women, Peace, and Security Indonesia bersama South East Asia Network of Women, Peace, Negotiators, and Mediators Telah menyelenggarakan Regional Forum of Women, Peace, Negotiators, and Mediators Network kawasan ini telah tergabung dalam Global Alliances of Regional Women Mediators Network pada April 2021 sebagai anggota ke-6 dan satu-satunya Wakil Asia Untuk tahun 2022 Indonesia berkomitmen mengirimkan 5 satgas militer dengan total 950 personel dan 1 satgas polisi dengan total 198 personel Indonesia juga akan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan program peningkatan kapasitas peacekeepers Termasuk dalam skema UN Trilateral Partnership Project Ketiga, di bidang hak asasi manusia dan demokrasi Sepanjang 2021 Indonesia telah menjadi penholder atau mensponsori berbagai resolusi terkait hak-hak rakyat Palestina Rohinya serta isu hak asasi manusia dan kegiatan bisnis Indonesia juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam mendorong pemajuan hak asasi manusia di kawasan Antara lain melalui Regional Conference on Business and Human Rights 2021 Second Regional Conference on Humanitarian Assistance ASEAN Human Rights Dialogue yang sudah vakum selama 6 tahun terakhir dan Indonesia berhasil mengadakannya kembali tahun lalu Selain itu Indonesia juga kembali mengadakan Bali Demokrasi Forum ke-14 di tahun 2021 Sekretari Blinken dan State Councilor Wang Yi berpartisipasi dalam Bali Demokrasi Forum tahun 2021 BDF adalah bentuk komitmen Indonesia untuk terus memajukan demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan dan dunia Our commitment toward democracy goes beyond our borders Untuk tahun 2022 di bidang hak asasi manusia Indonesia antara lain akan menyelenggarakan Regional Conversation on Human Rights Dan Regional Seminar mengenai Anti Penyiksaan Serta Indonesia juga akan kembali menyampaikan laporan perkembangan implementasi pemenuhan hak asasi manusianya melalui Universal Periodic Review atau UPR siklus yang keempat Keempat mengenai ASEAN Ibu Bapak pada saat PPTM ini diselenggarakan Sudah hampir satu tahun krisis politik terjadi di Myanmar Jika situasi ini berlanjut Tidak saja akan mengganggu stabilitas dan keamanan di Myanmar Namun juga ASEAN dan kawasan yang lebih luas Dari sejak awal Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk berkontribusi Atas usul Presiden Indonesia Maka pertemuan para leaders ASEAN diselenggarakan di Jakarta April 2021 Dan menghasilkan Five Points Konsensus Sebagaimana saya sebutkan di awal PPTM ini Five Points Konsensus akan menjadi pegangan bagi ASEAN dalam membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar Selama belum ada kemajuan pelaksanaan Five Points Konsensus Akan sulit bagi ASEAN untuk mengundang political level representative dari Myanmar dalam pertemuan ASEAN ASEAN harus memegang teguh komitmen bersama tersebut Safety and well-being rakyat Myanmar juga selalu menjadi perhatian Indonesia Dalam konteks inilah Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan Pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan Telah dikirimkan pada bulan September 2021 Sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan ASEAN Untuk tahun 2022 Indonesia akan terus berusaha memperkuat sentralitas dan soliditas ASEAN ASEAN harus terus berfungsi sebagai jangkar stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik ASEAN harus tetap relevan dan dapat merespon dengan tepat berbagai tantangan baru di kawasan dan di dunia Dan ASEAN harus terus dirasakan manfaatnya bagi rakyatnya Untuk itu Indonesia akan terus mendorong kerjasama konkret implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik dengan negara mitra Indonesia juga akan mendorong agar High Level Task Force juga bekerja untuk memperkuat kelembagaan ASEAN Sebagai bagian tak terpisahkan dalam pembahasan ASEAN Community Post 2025 Vision Kelima, mengenai G20 Ibu Bapak yang saya hormati Presidensi Indonesia di G20 Telah mulai berjalan sejak Sabtu Desember Sampai 30 November 2022 Tahun 2022 Kerja Diplomasi Indonesia akan digunakan untuk mendukung kesuksesan Presidensi Indonesia di G20 Inklusiveness merupakan ruh Presidensi Indonesia Indonesia ingin bahwa G20 dapat menjadi katalis pemulihan global dan kerjasama konkret yang bermanfaat bagi negara berkembang Untuk itulah Presidensi Indonesia di G20 difokuskan pada memperkuat arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital Presidensi Indonesia akan dijalankan dengan transparansi yang tinggi sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal Dan sebagaimana disampaikan Presiden Widodo Indonesia akan menyambut dengan hangat semua delegasi G20 di lebih 150 pertemuan Ibu Bapak yang saya hormati Sebagai penutup Saya ingin menyampaikan Bahwa Diplomasi akan terus bekerja Dalam situasi apapun juga Fokus tetap diberikan untuk mendukung proses pemulihan Baik untuk bidang kesehatan maupun ekonomi Diplomasi pelindungan akan diperkuat dengan menggunakan inovasi teknologi Tantangan rivalitas antara negara besar diperkirakan tidak akan menurun Terutama di kawasan Indo-Pasifik Disinilah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif akan semakin relevan Disinilah ASEAN yang solid diperlukan Indonesia akan terus aktif dalam diplomasi perdamaian dan kemanusiaan Termasuk di Afganistan Untuk saudara-saudara rohinya kita Dan penyelesaian krisis politik di Myanmar Komitmen Indonesia untuk terus membantu perjuangan rakyat Palestina Akan terus dilanjutkan Dan Indonesia akan menggunakan keketuaan di G20 Untuk memberikan kontribusi lebih dalam upaya dunia Mempersempit gap antara negara maju dan negara berkembang Dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi Selain itu komitmen terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim Akan terus diperkuat Dengan terus memperhatikan pemenuhan target SDGs Dengan demikian tidak ada satupun pihak atau negara yang tertinggal No one left behind Ibu bapak yang saya hormati mengakhiri PPTM ini Ijinkan saya menyampaikan penghargaan Dan apresiasi kami yang tinggi Kepada mitra kerja Komisi 1 Media dan seluruh pemangku kepentingan Atas kerjasama dan kemitraan yang selama ini terbangun dengan baik Saya ingin mengakhiri pernyataan awal tahun ini Dengan mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo Pada saat penerimaan Presidensi G20 Indonesia Oktober tahun lalu di Roma Saya quote Upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia Pertumbuhan yang inklusif yang people centered Serta ramah lingkungan dan berkelanjutan Harus dilakukan dengan cara luar biasa Terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh Dan inovasi yang tiada henti Unquote Ibu bapak Mari kita perkuat kerjasama Solidaritas Untuk dunia yang damai Stabil Dan sejahtera Recover together Recover stronger Demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih